Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Sangat disayangkan ketika anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hal inilah yang masih terjadi di pedalaman. Pendidikan yang layak masih sangat dirindukan oleh anak-anak yang ada di pedalaman. Dana Nadia Mudin adalah salah satu guru tangan pengharapan yang diutus ke FLC Waisani Papua. Dengan semangatnya, dia mengabdikan diri untuk membantu anak-anak dalam proses belajar mengajar. Memang tidak mudah, tapi dia tetap percaya kelak anak-anak ini akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setiap harinya, dia melakukan pendekatan ke anak-anak dengan cara bernyanyi dan bermain untuk dapat mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Cara inilah yang dilakukan agar anak-anak tidak merasa bosan dan lebih mudah dalam memahami setiap pelajaran. Selain di sekolah, kadang-kadang dia mengajak anak-anak untuk belajar di pinggir pantai. Dia sangat bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Proses pertama yang kita lakukan adalah pembersihan kacang, kita cuci dulu kacangnya, baru setelah itu tungku di belakang sudah menyala. Dan kita akan merebusnya. Selain itu, dia dan rekannya membuat olahan tempe dan dibagikan kepada masyarakat di sini. Karena dia dan rekannya merasakan kekeluargaan yang begitu hangat. Bapak makan tempe, kak tidak? Bapak dimasak. Bapak sehat. Semoga kehadirannya dapat membangkitkan semangat anak-anak untuk meraih mimpi-mimpinya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship kudu pedalaman di FLC Waisanya Pen Papua. Kepedulian kita adalah kado terindah bagi mereka. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!